Oke semuanya, halo teman-teman, para bro-programmers, lagi pada ngapain nih di rumah nih, dikurung-dikurung Oke, kalau di video kemarin, gue udah sharing tentang sistem file-sistem file di Linux Kali ini, video kali ini gue bakal sharing tentang command line atau Linux prompt Khususnya kita akses lewat terminal, oke, langsung aja kuy Oke, yang pertama kalian perlu tahu di Linux itu ada namanya absolute path dan relative path, oke Kalau kalian kemarin video terakhir udah nonton, pasti udah familiar dengan root directory Nah, absolute path itu adalah path atau jalan yang mulainya itu dari paling atas atau mulainya itu dari root directory Jadi kalau kalian lihat pathnya seperti ini, CD, misalnya bin, terus misalnya bla 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 Nah ini kan mulai dari root directory nih Slash ini adalah root directory ya Jadi root directory itu disimbolkan dengan slash Nah ini namanya absolute path Kalau relative path itu dimulai yaitu dari folder kalian sekarang atau current directory Nah di Linux, current directory itu disimbolkan dengan dot dan slash Jadi kalau misalnya kalian pilih path dot slash, misalnya dokumen, terus bla 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 Ini namanya relative path, oke Oke, kalau udah absolute path relative path kita lanjut ke Oh iya, kalau kalian mau tahu nih lambang ombak ini apa sih? Pokoknya setiap kalian buka terminal pertama kali itu pasti mulainya atau dia nge-shownya dari ada lambang ombak nih Lambang ombak ini atau bahasa inggrisnya tile Itu menyimbolkan user directory kalian Jadi kalian gak perlu ngapal-ngapalin tuh user directory kalian tuh ada dimana pathnya kan panjang tuh Nah jadi disimbolkan dengan seperti itu Kalau kalian mau tahu user directory kalian ini ada dimana sih? Kalian bisa nge-print itu pakai powd atau print working directory ya Tuh dia bakal keluar tuh ada di home, di griffin, itu user directory kalian Jadi misalnya nih contoh Kalau kalian mau ke root directory kalian Ini misalnya nih root ya, kalian pwd lagi Nah ini udah root Jadi size ini disimbolkan dengan root Kalian mau balik tuh ke user directory kalian Nah kalian gak perlu ngapal ini Slash home, slash griffin ini kalian tinggal ketik aja CD Lambang ombak tadi Set Terus kalian ketik pwd lagi Nah itu udah balik lagi ke user directory kalian Oke CD ya CD itu adalah changing directory Atau fungsinya itu untuk kita pindah-pindah folder Misalnya nih Kalian kayak tadi gue mau pindah ke root directory gue Nah terus gue pindah lagi ke user directory gue Gampang ya Tinggal pakai CD aja ya Oke kalau udah CD Kita lanjut ke Sekarang Karena working directory itu disimbolkan dengan dot slash Ya kan Nah kalau working directory yang diatasnya Atau folder yang diatas gue itu disimbolkan dengan Titik 2 Slash titik 2 Contoh ya Contoh Misalnya gue ada di user directory gue nih Gue mau naik ke Home Gue mau naik ke home nih Gue mau naik ke folder home Gue bisa ketik aja CD Dua titik Nah dua titik itu naik satu folder ya Ingetin ya Kalau satu titik slash Itu folder yang sekarang Ya kan Kalau satu titik itu folder yang sekarang Kalau dua titik itu naik satu folder Ya kan Kalau gue CD dua titik Nah dia bakal naik ke home Oke Tapi kalau misalnya gue CD Dua titik terus slash dua titik lagi Anggap Kalian inget aja Kalau dua titik naik satu folder Berarti kalau dia ada empat titik Berarti naik dua folder Nah ketika gue Mencetin nih Nah gue bakal ada di root Karena dua folder diatas user directory gue adalah root Oke ngerti ya Gue clear dulu Oke sekarang Kalau kalian mau mengakses Eh kalau Kalian mau melihat konten-konten apa sih Yang ada di dalam folder kalian Kalian bisa ketik ls Atau list content ya Nah ini bakal keluar nih Konten-konten yang ada di dalam folder kalian File-file atau folder-folder lain yang ada di dalam folder kalian Kalau kalian mau melihat konten Semua konten termasuk Konten-konten yang di hide Karena di Linux itu ada Ada beberapa files itu yang di hide ya Yang di depannya itu ada dotnya Itu berarti di hide Kita bisa mengaksesnya pakai ls.a A itu all ya Sama aja Nah dia bakal keluar tuh Semua konten termasuk yang Depannya ada dot Atau yang file yang di hide Oke Clear Oke simpel ya Simpel banget sih Oke Ls udah Lanjut Ke head and tail Head and tail itu apa sih Nah di folder youtube gue ini ada Gue udah buat tadi Sample.txt ya Atau file txt lah Nah fungsinya head dan tail ini Kalau head kalian ingat ya Kepala Kepala berarti dia nge-print 10 line pertama di file kalian Jadi fungsinya head itu ya Nge-print 10 line 10 baris pertama Di file kalian Ketika gue coba head Sample.txt Itu bakal keluar ya 10 line pertama Atau 10 baris pertama Di file kalian Kalau tail Kalian ingat aja Buntut Nah berarti dia nge-print 10 baris terakhir Di file kalian Kalau gue tail Sample.txt Oke Langsung aja dia nge-print 10 baris terakhir Di line kalian Oke Kalau head dan tail lagi Itu nge-print 10 baris pertama Dan 10 baris terakhir Sekarang gimana Untuk nge-show Semua isi file tersebut Kalian bisa pake Cat Atau cat Sample.txt Nah dia bakal keluar tuh Semua isi konten Yang ada dalam file kalian Oke Oke teman-teman Kita sampai sini dulu Kita udah belajar Gimana caranya kita Pindah folder Gimana caranya kita Meng-list konten-konten Yang ada dalam folder kita Gimana caranya kita Nge-print Folder kita Sekarang Pathway ada di mana Oke Di next video Gue bakal Ngasih tau caranya Membuat file Nge-delive file Atau Memodifikasi file Oke Stay tuned Stay tuned Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!